2 pelaku penyalahgunaan narkoba diringkus anggota reserse narkoba Polda Jambi Petugas berhasil mengamankan narkoba seberat 1,5 on senilai 500 juta rupiah Kedua pelaku merupakan bandar dan pengedar, keduanya ditangkap petugas saat sedang melakukan transaksi narkoba Dari pemeriksaan dan pengakuan kedua pelaku, barang haram tersebut didapat pelaku dari pemasok asal Palembang, Sumatera Selatan Selain mengamankan narkoba jenis sabu seberat 1,5 on, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 1 paket ganja kering Uang tunai hasil transaksi senilai 32 juta rupiah, seperangkat alat hisap sabu dan beberapa alat bukti lainnya Hingga saat ini, Polda Jambi masih mengejar pemasok barang haram tersebut Sabu dan ganja, TKP-nya di Pal 13, Jambi, Palembang, Pal 13 Tersangka bernama Surya Krisna dan Agus Mulyadi Untuk barang bukti yang berhasil disita, itu untuk sabu lebih kurang 1,5 on Dan juga ada ganjanya 6,66 gram Yang mana ini dibungkus dalam satu plastik hitam Didapat dari kopisi sebelah, dari Tunzel Menurut pengakuan tersangka, namun kita masih kembangkan Kasus narkoba ini kita kenakan undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika, pasal 111 dan pasal 112 Untuk ancamannya 15 tahun dan seumur hidup Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kini kedua pelaku dan barang bukti lainnya Diamankan di Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut Dari Jambi, Adrianus Susandra melaporkan